Dipersembahkan oleh Kebijakan Makro Prudential Bank Indonesia Pak Aderson, terima kasih telah bergabung Sama kami Baik, Pak Aderson, kita akan berbicara mengenai Kebijakan Makro Prudential Pak Aderson, mungkin Anda bisa menjelaskan Apa sebetulnya latar belakang Dari Bank Indonesia melakukan Pengawasan Makro Prudential Memang pengawasan Di bidang Makro Prudential Ini menjadi Amanat dari undang-undang Setelah Pengawasan di bidang Mikroprudential Ini sejak 1 Januari tahun ini Ini sudah dialahkan secara resmi Ke UJK Tentunya Mengapa Bank Indonesia Masih perlu untuk Mengawasi Secara makro Terhadap sistem keuangan ini Ada beberapa Alasan yang mendasari Hal tersebut Yang pertama Kami akan menyampaikan Dari sisi Institusi keuangan itu sendiri Bahwa Institusi keuangan Utamanya Perbankan Itu adalah Institusi Yang diberi Amanat Atau Diberi kemenangan Untuk Menghimpun Dana Atau Memperoleh Pembiayaan dari masyarakat Jauh Jauh Melebihi Modalnya Oleh karena itu Kepercayaan terhadap Lembaga keuangan itu Perlu dijaga Perlu dijaga Agar Tidak menimbulkan Ketidakpercayaan Menurunnya ketidakpercayaan Pada masyarakat Terhadap Perbankan itu sendiri Dari sisi Institusi keuangan Itu sendiri Yang saya sebut Utamanya perbankan Itu Paling tidak Mempunyai Dua sifat Yang mengandung risiko Yang pertama Adalah bahwa Perbankan itu Mempunyai Apa ya Istilahnya itu Keterkaitan Satu dengan yang lain Keterkaitan Satu dengan yang lain Itu sangat tinggi Misalnya Suatu bank Itu mempunyai Tagian Atau Mempunyai utang Ke bank lain Demikian juga Bank A Ke bank B Bank B Ke bank C Dan seterusnya Jadi di dalam Satu bankan Utamanya Itu Keterkaitan Satu sangat Dengan bank yang lain Itu sangat tinggi Oleh karena itu Apabila terjadi Sesuatu Masalah di suatu bank Maka dampaknya Memang tidak hanya Berhenti di bank itu sendiri Tetapi ada potensi Betul Berpotensi Merambat Atau Berdampak Kepada bank-bank lain Nah Apabila dampaknya itu Sedemirkan luas Karena memang Keterkaitan dengan Bank itu Sangat tinggi Itulah yang disebut Sistemik Jadi Masalah yang ada Di suatu bank Apabila terjadi Dia tidak hanya Berhenti masalahnya Di bank itu Tapi Bisa berdampak Secara luas Ke perbankan lain Bahkan industri Keuangan Jajar keseluruhan Nah itu yang harus Dicermati Harus diyakinkan Bahwa Tidak ada Kita bisa Mengidentifikasi Potensi Sekecil Apapun Yang Bisa memicu Terjadinya Risiko sistem itu Itu Mengapa harus Kita jaga Kemudian Sifat yang kedua Di Dunia Keuangan ya Utamanya Di perbankan Itu mempunyai Sifat yang disebut Selalu Mengikuti Gerak Atau Siklus Perekonomian Jadi Perbankan itu Mempunyai sifat begitu Atau istilah Populernya itu disebut Prosiklikal Jadi Kalau Perekonomiannya Sedang Sedang Tumbuh Dengan pesat Maka Pada umumnya Perilaku bank itu Mengikuti pertumbuhan Kreditnya Ekspansi kreditnya Lebih cepat Dari Pertumbuhan ekonomi Itu sendiri Sebaliknya Dalam kondisi Pertumbuhan Yang melambat Dia juga akan Mengerem Kegiatan kreditnya Lebih cepat Dibandingkan Penurunan Atau Perlambatan Kegiatan ekonomi Sendiri Nah Perilaku-perilaku Seperti itu Juga menimbulkan Risiko Risiko Yang bisa Tadi Bisa berdampak Kepada Perbankan Itu Secara Keseluruhan Itu yang Dari sisi Apa Institusi Atau Lembaga Perbankannya Sendiri Kenapa Kita harus Kita jaga Nah sekarang Yang ingin saya Tekankan juga Adalah Dari sisi Nasabahnya Dari sisi PIA-PIA Yang berhubungan Dengan perbankan Utamanya Nasabah Masyarakat Ataupun Korporasi Nah Kalau Dilihat Dari Deposannya Nasabah Yang menyimpan Dananya Di bank Pak Kevin Ini Mereka ini Juga Cenderung Sensitif Terhadap Apa Hal-hal Yang bisa Memicu Dia menarik Dananya Misalnya Ada Apa Informasi Bahwa Terjadi Apa Masalah Di suatu Bank Maka Deposan Itu Cenderung Punya Perlaku Ikutan Sudah terpengaruh Sudah terpengaruh Oleh Dan ini Tidak hanya Bagi Nasabah Yang Menyimpan Dananya Di bank Yang bermasalah Itu Tapi Terhadap Bank-bank Yang sebetulnya Tidak bermasalah Pun Ada Potensi Nasabah Itu Bisa Beramai-ramai Untuk Menarik Kalau itu Terjadi Itu Bisa Menimbulkan Sesuatu Yang Sangat Serius Tentunya Di Dunia Perbankan Kemudian Ini risiko Yang apabila Perilaku Nasabah Tadi Kemudian Risiko Berikutnya Berasal Dari Risiko Nasabah Tapi Dia Debitur Debitur Itu Bisa Rumah Tangga Bisa Korporasi Kalau Debitur Rumah Tangga Tentunya Apabila Tingkat Utangnya Itu Sudah Melebihi Dari Kemampuan Bayarnya Kalau Suatu Rumah Tangga Atau Individu Itu Punya Utang Kepada Perbankan Sudah Jauh Melampaui Dari Kewajaran Atau Batas Kemampuan Untuk Membayar Disitu Mulai Timbul Risiko Ada Negara-negara Lain Yang Bermula Dari Kartu Kredit Yang Tadinya Kalau Belanjakan Main Gesek Saja Tapi Begitu Ternyata Sudah Jauh Melampaui Kemampuan Dia Membayar Akhirnya Terjadi Risiko Dia tidak Bisa Bayar Dan Bisa Menimbulkan Masalah Biaya Perbankan Kemudian Dari Sisi Korporasi Pak Kevin Bahwa Risiko Bank Itu Bisa Berasal Dari Debiturnya Yang Kinerjanya Tidak Baik Atau Bisa Terpengaruh Oleh Banyak Hal Misalnya Ada Korporasi Yang Semula Dia Mengandalkan Ekspor Kesehatu Negara Misalnya Kemudian Di Negara Itu Terjadi Masalah Sehingga Tidak Bisa Mengimpor Lagi Barang Barang Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Dibitur Bank Itu Apabila Itu Terjadi Maka Dibitur Itu Akan Kesulitan Untuk Menik Wajiban Ke Bank Dan Bank Juga Akan Mengalami Risiko Gagal Bayar Dari Nasabah Itu Dan Apabila Terus Meluas Misalnya Kesulitan Di Suatu Bank Itu Kemudian Juga Dipicu oleh Faktor-faktor Yang Lain Oleh Korporasi Oleh Tapi Rumah Tangga Kemudian Juga Oleh Dirinya Sendiri Oleh dirinya Sendiri Sebagai Contoh Apabila Bank Ini Menempatkan Dananya Di Suatu Tempat Dan Kemudian Apanya Partnernya Tidak Bisa Mengembalikan Itu Nanti Bisa Dampaknya Panjang Begitu Pak Ya Sebagai Salah Seton Baik Pak Dar Sono Kita Akan Lanjutkan Lagi Menarik Sekali Kita Akan Masih Berbicara Lebih Jauh Lagi Mengenai Kebijakan Pengawasan Makro Prudensial Namun Di Segmen Berikutnya Pak Dar Sono Bisa Tetaplah Bersama Terima kasih Rental Service fee Bahkan Tukar Uang Kecil Anda Berkesempatan Membawa pulang Satu unit Motor Vespa Piegio Dan Hadiah Menarik Lainnya Kunjungi Nobu Bank Terdekat Jadilah Nasabah Dan Nikmati Berbagai Keuntungannya Market Corner Pasar Finansial Acapkali Bergejolak Tak Terduga Langkah Konkret Pemerintah Dalam Mengatasi Persoalan Ekonomi Satu Kami Sajikan Informasi Data Dan Analisis Trend Pasar Sebelum Anda Memulai Transaksi Strategi Pengembangan Bisnis Lewat Media Sosial Saksikan Market Corner Semin Sama Jumat Tuguh 9 Sampai 10 Waktu Indonesia Barat Hanya Dipersembahkan oleh Pemirsa kembali lagi dalam dialog Money Report Dan dialog akan kami lanjutkan Pak Darsono Tadi kita sudah berbicara panjang lebar Paling tidak mengenai makroprudensial Tapi yang saya ingin tanyakan Kemudian Kebijakan ini bisa juga untuk melindungi dan juga mencegah supaya Indonesia tidak terkena krisis seperti pada masa lalu Nah apakah ini betul Pak? Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih rinci lagi mengenai itu Betul Pak Kevin Bahwa kita memang harus belajar dari pengalaman ya Pengalaman itu guru yang sangat berharga Kalau kita bisa boleh melihat kembali pengalaman kita tahun 97-98 Dimana terjadi krisis yang sangat berat pada waktu itu Karena beratnya krisis yang kita hadapi pada waktu itu Maka biaya krisisnya itu sangat tinggi Dan kalau itu ujung-ujungnya pemerintah juga yang harus turun tangan untuk melakukan penyelamatan di sistem keuangan ini Maka tentunya bebannya akan ke masyarakat Kita ingin hal itu tidak terulang kembali Kita harus bisa mengidentifikasi sekecil apapun potensi yang bisa menimbulkan yang memicu tadi Terjadinya risiko-risiko sistemik tadi Mulai dari risiko yang berasal dari rumah tangga Risiko yang berasal dari korporasi Risiko yang berasal dari banknya itu sendiri Karena memang keteragatannya sangat tinggi dan sebagainya itu harus kita lakukan Sehingga kalau toh ini kalau toh mudah-mudahan juga tidak terjadi Kalau toh ada kita potensi bank bermasalah Yang perlu kita perhatikan Itu sejak dini sudah bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Lebih cepat diidentifikasi Betul, lebih cepat diidentifikasi Dengan identifikasi tadi ya Kita mengidentifikasi Nanti akan saya sampaikan Apa yang diidentifikasi oleh Bank Indonesia gitu ya Setelah kita berhasil mengidentifikasi potensi-potensi tadi Kemudian kita koordinasikan siapa melakukan apa Karena Pak, Pak Kevin Bahwa untuk menjaga stabilitas sistem keuangan itu Tidak bisa hanya dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri Tapi harus oleh semua otoritas terkait Bisa dengan OJK, dengan LPS tentunya Dan juga dengan tidak kalah pentingnya dengan pemerintah Yang dalam Rame-rame gitu Betul, karena masing-masing punya peranan dan kewenangan masing-masing Nah kemudian kalau kita masih berbicara dengan makroprudensial Pak Nah ini kemudian pasti ada perbedaannya juga Dengan mikroprudensial yang dimiliki OJK Nah ini kan dulu dalam satu atap sekarang jadi beda Mungkin Anda bisa menceritakan Nah ini perbedaannya apa ini sebetulnya kebijakannya Intinya begini Bahwa pengawasan mikroprudensial Itu memang teman-teman OJK Menekankan pada pengawasan setiap individu bank Jadi memfokuskan atau menitikberatkan pada pengawasan individu bank Sehingga tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya setiap individu bank Atau lembaga keuangan yang dibawa pengawasannya itu Itu terjaga kesehatannya Efisiensinya dan segala macam itu Itu dilihat dari sisi individu Semudian kalau makroprudensial Itu melihatnya dari industri Dari industri apakah misalnya Industri perbankan atau lembaga keuangan secara keseluruhan Itu sudah mempunyai daya tahan yang baik Apabila menghadapi suatu kejulak Nah itu kita ingin meyakinkan bahwa Perbankan dan lembaga keuangan secara keseluruhan itu mempunyai daya tahan yang tinggi Kemudian yang kedua Fokusnya juga yang membedakan adalah Supaya institusi keuangan tadi Bisa melakukan fungsi intermediasinya Secara seimbang Tidak hanya secara sehat Tapi sehat dan seimbang Jadi tidak terkonsentrasi pada suatu sektor tertentu dan segala macam Sehingga risikonya bisa diminimalkan Kemudian juga sebagai industri Memang industri keuangan ini harus kita arahkan Juga mencapai suatu tingkat efisiensi yang tinggi Itu yang sebagai ilustrasi Mungkin kalau diperkenalkan mengilustrasikan gitu ya Itu kalau teman-teman UJK Melihat perbankan itu Sebagai individu itu kalau Ibaratnya Seperti pohon Melihat pohon Melihat pohon Pohon ini harus dijaga tingkat kesehatannya Pertumbuhannya Produktivitasnya segala macam itu Tetapi kalau bagian Indonesia Melihatnya tidak pohon per pohon itu Tapi melihatnya kita sebagai suatu kumpulan pohon Atau Gampangnya Melihat seperti hutan Seperti hutan Bagaimana menjaga kesehatan hutan Tentunya berbeda dengan menjaga kesehatan Pertohon tadi gitu ya Misalnya Kalau dari sisi menjaga kesehatan hutan itu Apakah keanekaragaman Hayatinya itu Misalnya sudah Bagus Kemudian apakah dia juga Mampu berfungsi sebagai sumber air Untuk menampung air Segala macam itu Jadi ekosistem Itu bagi ekosistem yang ini Dan apakah hutannya itu Juga Merata di setiap Apa Tempat yang kita gendaki Atau Hanya terkonsentrasi di suatu pulau tertentu Tapi yang lain gudul semua Itu namanya juga tidak seimbang tadi Jadi tidak cukup Memang Mempunyai pohon yang sehat Individu yang pohon itu penting Dan sangat penting gitu ya Tetapi harus ada juga Institusi Yang Meyakinkan Bahwa kita mempunyai hutan yang sehat Dan lingkungan yang Harmonis Pada seluruh saya akan tanyakan Kemudian nanti di segmen di bingkutnya Kemudian ini bentuk-bentuk Dari Pengawasan makropedensial ini Akan seperti apa nantinya Namun di segmen di bingkutnya Pemisah tetap lah bersama kami Di Manitipol Dipersembahkan oleh Oh tidak Anak ibu hanya perlu Pengobatan lebih lanjut Anak ibu harus dirawat Tidak di rumah sakit Jadi pasien sudah bisa diterima ya mbak Dok rumah sakit sudah siap terima pasien Baik terima kasih Mari dok Mari bu Ini kartu JKN nya Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya Alhamdulillah ya nak Alhamdulillah ya nak Sudah lebih baik Untuk ada JKN Obatnya diminum ya nak Ingat Istirahat yang cukup Pasti cepat sembuh JKN JKN Jaminan kesehatan nasional Untuk Indonesia Lebih sehat Dipersembahkan oleh Kita saat ini sedang mengembangkan gitu ya Bagaimana kita bisa mengidentifikasi Adanya potensi risiko sistemik tadi Itu memang kita Sudah mengembangkan banyak hal Yang pertama Kita ini Pak Kevin Kita mengukur suhunya dulu Mengukur suhu Apakah Stabilitas Keuangan kita Di Indonesia itu Kondisinya seperti apa Kita punya Beberapa derajat gitu ya Beberapa Ada yang kita sebut normal Kemudian kita Waspada Siaga Krisis gitu ya Kita harus bisa mengukur suhu kita Suhu Stabilitas sistem keuangannya Seperti apa Oleh karena itu Kita mengembangkan Suatu piranti Yang sebut Indeks sistem Keuangan Indeks stabilitas Sistem keuangan Atau Biasa sudah kita Singkat ISSK Indeks stabilitas Sistem keuangan Ini Pada dasarnya Kita Ada dua Yang kita ukur Pak Kevin Yang pertama adalah Kita mengukur Institusi keuangan itu sendiri Ketahanannya Seperti apa Kita Kita ukur Apakah Institusi keuangan itu Mempunyai ketahanan Di bidang permodalnya Bagus enggak Apakah dia Mempunyai Lividitas yang cukup Apabila Masyarakat itu Menarik Dananya Atau Dipitur Menarik Fasilitas kreditnya Artinya Untuk Memenuhi Kewajiban Kewajiban Alat Bukitnya Itu Kita Kita ukur Kita ukur Kemudian Juga Apakah Perbankan Atau Industri Keuangan Itu Bagaimana Risiko Kreditnya Risiko Kreditnya Terjaga atau Tidak Istilahnya Kredit Macetnya NPL Bagaimana Kemudian Kita Ukur Juga Risiko Risiko Terkait Dengan Risiko Pasar Risiko Pasar Ada Tiga Jadi Risiko Pasar Di Pasar Falas Bagaimana Kalau Nilai Tukar Itu Melemah Atau Menguat Dampaknya Kepada Industri Keuangan Seperti Apa Itu Kita Ukur Juga Kemudian Yang Berikutnya Adalah Di Pasar Saham Apakah Pasar Saham Itu Bagaimana Kondisi Kinerjanya Kemudian Disamping Pasar Saham Pasar SPN Pasar Obligasi Utama Obligasi Pemerintah Nah Dari Berbagai Tadi Indikator Ketahanan Modal Ketahanan Likuditas Risiko Kredit Kemudian Risiko Pasar Tadi Risiko Falas Tadi Risiko Saham Dan Risiko Obligasi Tadi Kita Kita Bentuk Suatu Indikator Indeks Yang Itu Bisa Menggabarkan Suhu Kita Yang Tadi Saya Sebut Itu Dengan Dinamika Yang Ada Dinamika Yang Ada Di Perbankan Di Pasar Tadi Itu Selalu Kita Ukur Tadi Suhunya Dengan Memasukkan Data-data Terbaru Akan Ketahuan Oh Kita Ternyata Sekarang Suhunya Masih Normal Ini Suhunya Sudah Panas Sedikit Segala Macam Itu Suhu Itu Akan Menentukan Kita Harus Ngapain Kita Harus Merespon Bagaimana Kalau Suhunya Masih Normal Normal Tentunya Setiap Institutisi Tadi OJK LPS BI Kementerian Keuangan Tentunya Melakukan Sesuai Dengan Otoritas Masing-masing Karena Normal Tapi Kalau Nanti Dari Indikator Suhu Sudah Katakan Sudah Ada Masuk Ke Zona Tidak Hangat Seperti Kalau Manusia Sudah Meriang Meriang Itu Nantinya Kita Punya Forum Dan Setiap Regular Melakukan Assessment Terhadap Suhu Itu Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan FKSSK Yang diketahui Menteri Keuangan Anggotanya Gubernur Bank Sentral Ketua AJK Dan Ketua LPS Ini Menentukan Harus Berbuat Apa Karena Sudah Tidak Bisa Masing-masing Sendiri Sendiri Harus Ada Upaya Bersama Untuk Mengatasi Potensi Risiko Tadi